Beberapa teman ada yang bertanya pada saya, mengapa saya selalu menunjukkan kritik saya pada Presiden Jokowi. Kok tidak ditujukan ke menteri-menterinya juga, kata mereka. Nah saya jawab, karena dalam sistem politik kendegaraan berdasarkan konstitusi kita, yang berjalan adalah sistem presidenial. Jadi dari otoritas presiden, mengalir wawenang puncak itu ke seluruh menteri dan seluruh shareholders kekuasaan atau kekuatan nasional. Nah ketika memasuki awal tahun kekuasaan periode kedua, Pak Jokowi menegaskan tidak ada visi menteri yang ada visi presiden. Itu betul. Jokowi bilang, ini tolong dicadat. Dalam lima tahun lalu ada satu, dua, tiga menteri yang masih belum paham mengenai ini. Sesuai ragu, jadi memang tidak perlu memberikan kritik pada para menteri sebagai pembantu presiden, karena sudah ada penanggung jawab utama, yaitu presiden sebagai lurah Indonesia. Saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik, dan apa yang saya sampaikan satu tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggung jawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu. Karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini ada pejabat? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu. Banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas, dan cepat, dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa? Hari ini kita menagih janji, dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK tidak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu, kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik ini. Kasian rakyat yang hari ini menderita. Kasian rakyat yang banting tulang, lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Amin. Terima kasih. Satu tahun ini, satu tahun laporan ini. Mas Afik, dari BEM Paramadina. Ini sedang ada kegiatan apa ini datang ke KPK? Tentunya penuntutan utamanya adalah AKN yang sudah sangat banau gitu, di kalangan elit dan oligar gitu. Jadi menurut kami sebagai mahasiswa yang tentu sangat berharap agar undang-undang dasar kita ditegakkan untuk mencerdaskan bangsa yang hak pendidikan kita adalah sebagai hak utama. Malah pejabat-pejabat publik kita digergoti oleh moral yang sangat koru. Tidak hanya korupsi anggaran, tapi juga korupsi hukum. Sehingga membatasi mahasiswa untuk bisa mengenyam pendidikan termasuk di perguruan tinggi. Hari ini dengan undang-undang cipta kerja, investasi boleh masuk ke dalam perguruan tinggi sehingga tuntutan biaya pendidikan dituntut kepada mahasiswa. Dan itu menurut kami sudah sangat melampaui batas. Saya mewakili teman-teman, karena kebetulan hari ini banyak yang sedang auspek. Jadi saya mewakili teman-teman, kami menuntut apabila kegunaan lembaga atau fungsi lembaga tidak berfungsi, sebagaimana mestinya kami siap turun kembali ke jalan untuk menuntut semua tuntutan-tuntutan kami. Barangkali Mas tahu, ini ada para tokoh senior, tadi 8 orang masuk ke dalam karena dibatasi. Ini kira-kira apa yang sedang mereka laporkan beliau-beliau ini? Tentu kami sebagai mahasiswa independen terhadap isu yang kami perjuangkan. Tapi setelah berdiskusi tadi, meskipun kami tidak tahu-menahu soal detail pelaporannya tentang Gibran dan Kaisang juga tentunya dengan koloni Jokowi. Dan itu sebenarnya terpampang jelas ya, di media-media juga sudah banyak yang publikasi tentang bagaimana Kaisang, bagaimana keluarga Jokowi kini mengambil momentum dengan kekuasaan yang dia punya, instrumen yang dia punya, dengan cawe-cawe, dengan terlibat di politik praktis, padahal dosa-dosanya belum terbayarkan, sehingga menurut kami apa yang dilakukan hari ini adalah salah satu tuntutan dari mahasiswa bahwa untuk menuntut seluruh dosa-dosa Jokowi, stop for politik. Oke, jadi termasuk gratifikasi yang diterima melalui anak-anaknya Pak Jokowi ya? Oke, baik-baik. Ya, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa jika laporan yang dianggap mewakili sekarang ke KPK ini juga tidak digubri seperti laporan-laporan sebelumnya, termasuk oleh yang Bang Ubedila Badrun laporkan, ini juga kan tidak ditindaklanjuti. Dan terkait apa yang menjadi harapan teman-teman mahasiswa, kira-kira ke depan akan ada aksi apa? Sebelum mungkin masuk ke dalam keputusan aksinya ya, pertama-tama memang kita melihat, mahasiswa melihat setelah KPK direvisi, KPK sepertinya tidak-tidak jadi menjadi lembaga pemberantasan korupsi, melainkan sebagai alat atau instrumen menjegal, saling menjegal di kalangan elit. Mungkin kita lihat kemarin, karena mendekati kontestasi politik, KPK ini bukan pemberantasan korupsi yang murni, tapi hanya sebagai alat penjegal-penjegal para elit. Sehingga menurut kami, kalau KPK cuma sebagai alat dan tidak berfungsi, bahkan fungsi-fungsinya yang tidak teransparan, menurut kami mending bubarkan saja KPK-nya. Bubarkan saja KPK-nya. Termasuk fungsi DPR yang tidak berguna. Kalau kita lihat ya, spirit 98, spirit reformasi kan sebenarnya mengembalikan demokrasi. Di mana ada check and balance di sana. Ada keseimbangan pelembagaan fungsi negara, fungsi pemerintahan. Tapi nyatanya hari ini, legislatif dan eksekutif hanya berselingkuh. Mereka seperti, apa namanya, tidak ada lagi check and balance di sana. Bagi kami juga, spirit yang tidak sesuai seperti itu, sepertinya mahasiswa harus turun untuk kembali menggulingkan rezim dan menggulingkan ketidakfungsian dan ketidakkuratan fungsi tersebut. Oke, Mas. Kalau bubarkan KPK, solusinya ada nggak kira-kira? Di apain nih KPK? Menurut saya punya sebenarnya beberapa proposal ide tentang halifungsi dari fungsi, kan pemerintahan korupsi. Kami itu melihat ya, demokrasi ini kan sederhana sebenarnya. Dia shortcut kepada hal pemerintahan korupsi. Selama prinsipnya transparan, di awal koordinasi dan terintegrasi dan pelengbakan lain melalui PPK sebagai badan audit, melalui ombudsman misalnya atau Komnas HAM, sebenarnya instrumen orkester pemerintahan korupsi itu lebih sederhana dibandingkan pakai KPK yang tidak transparan dan cenderung hanya sebagai instrumen penjegal-penjegal, menurut kami itu lebih jauh lebih berbahaya dan tidak menyelesaikan masalah korupsi di negara ini. Jadi fungsi-fungsi KPK kalau bubar dikemanain ya Pak? Kami mahasiswa tentu pendekatannya akademik, pendekatannya intelektual. Lewat beberapa research, kami melihat bahwa penyerahan fungsi pelembagaan KPK itu sejatinya diserahkan kepada Presiden. Karena dia lembaganya tohokan. Makanya sebenarnya penyelarasan fungsi KPK bisa terjadi orkestra yang baik ketika dia terintegrasi. KPK mungkin bisa jadi baik apabila dia mau terhati besar untuk menggunakan kekuasaannya dengan terintegrasi. Tapi seperti kerja yang sarang, menurut kami mending bubar saja kembalikan lagi kepada badan-badan hukum tertentu, kepada kejaksaan, polisi, dan lain-lain. Oke, kembalikan tugas-tugas KPK ke kepolisian seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya. Oke, baik-baik. Terima kasih telah menonton!